Dede Herlino bongkar rahasia berakhirnya hubungan dengan Alisa Subandono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keduanya sering mendapat pujian dengan keharmonisannya. Pasangan Alisa Subandono dan Dede merupakan salah satu pasangan artis tanutan Indonesia. Belum lama ini memang pasangan artis, Dede Herlino dan Alisa Subandono kembali menjadi sorotan. Lama tak terdengar kabarnya, sang tampan Dede Herlino anteng dalam rumah tangga dengan si cerita Alisa Subandono. Dikisahkan Alisa Subandono hingga akhirnya menerima lamaran Dede yang terpaut usia 11 tahun. Alisa Subandono memutuskan menikah muda di umurnya yang masih 22 tahun setelah meyakini Dede Herlino bisa menjadi sosok imam yang tepat. Dilansir dari Fena Melinda Channel, baik Dede maupun Alisa yang akrab desa Pak Ica itu mengaku masih terus belajar dalam berumah tangga. Dede yang mengenal Ica saat masih SMP dan dia lulus kuliah, memang tak begitu dekat karena Ica dikenal cukup pendiam. Malah Dede lebih sering mengobrol dengan ibunda Ica di lokasi syuting saat itu. Memang ada pikiran menikah tapi gak kepikiran menikahnya sama Kak Dede. Jadi waktu ditanya saya gak langsung menjawab baru satu atau dua minggu, baru kasih jawaban, kata Ica. Kemantapan hati itu juga didapat setelah terus berdoa, memohon jawaban dan petunjuknya. Dan dari keseriusan Dede untuk peminangnya, Ica menjadi semakin yakin bisa menjadi imam yang tepat. Dede pun tak ingin buang-buang waktu untuk pacaran dan bukan karena usia, tetapi menurutnya menikah akan lebih indah ke depannya nanti. Melalui kanal Youtube Fena Melinda Channel Alisas Bandono, belak-belakan mengungkapkan perasaan pasca dinikahi Dede Herlino. Meski menikah di usia yang cukup muda, Alisas Bandono justru mantap menerima lamaran dari Dede yang terpaut usia 11 tahun lebih tua. Alisas Bandono bahkan mengaku merasa sangat bersyukur dipertemukan hingga menikah dengan Dede Herlino. Selama kita menikah, Alhamdulillah Ica merasa Allah memberikan jodoh yang tepat di waktu yang tepat, ujarnya. Pernikahan itu pun dijalani dan dua bulan sesudahnya Ica diberikan anugerah kehamilan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!